Setelah Ketua Alumni Akademi Kepolisian Angkatan Tahun 1991 melepas secara resmi 13 orang yang memasuki masa purna bakti di institusi kepolisian di Palembang pada Sabtu lalu. Setelah melalui masa pengabdian selama 33 tahun sebagai insan bayangkara, 13 alumni akpol 91 baradaksa melepas masa tugasnya tanpa cacat dan berbagai prestasi yang ditorehkan bagi institusi polri dan masyarakat. Prosesi pelepasan dilaksanakan di bumi Sriwijaya, kota Palembang dengan tradisi pedang pora yang dihadiri seluruh alumni akpol 91 termasuk kabar reskrim polri Komjenpol Wahyu Widada beserta pejabat utama lainnya. Ketua Angkatan Alumni Batalion Baradaksa Erjenpol Muhammad Iqbal mengatakan purna tugas bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, namun bisa jadi merupakan awal dari sebuah perjalanan pengabdian. Acara purna bakti yang digelar di Palembang dimanfaatkan para alumni akpol 1991 untuk menikmati kota MPMP, Palembang. Usai menggelar acara purna bakti kemudian melaksanakan olahraga bersama, jalan santai dan foto bersama di Tugumon Pera serta tepian sungai Musi yang berlatar belakang jembatan Ampera.